Halo teman-teman semua selamat pagi siang sore dan malam untuk kalian semua Teman-teman pada video ini saya mau bahas sedikit terkait kejadian yang baru-baru ini viral Sebenarnya kejadiannya ini tahun 2018 tapi baru disebarkan atau baru viral Awal bulan September tanggal 1-2 itu baru beritanya mulai viral di media sosial Dimana berita itu berisi tentang seorang pilot asli Papua dilarang menerbangkan pesawat di wilayah udara Indonesia Wow parah memang dong pilih kasih juga ya Jadi teman-teman apa penyebab dan kronologisnya simak video ini Jadi kronologisnya begini teman-teman Di tahun 2018 Kakak Mote atau Yulvin Mote kita panggil saja Kakak Mote Beliau merupakan lulusan sekolah pilot dari Florida Amerika Serikat Ketika itu beliau mau pulang ke tanah air Beliau pulang ke tanah air sehingga di Singapura lalu ke Jakarta Ketika tiba di Jakarta Beliau dan penumpang-penumpang lainnya diperiksa Dan kedepatan Kakak Mote ini mengenakan baju kaos bermotif bintang kejora dan juga gelang Bermotif bintang kejora Lalu gelang dan baju kaos yang bermotif bintang kejora itu ditahan oleh petugas Setelah itu beliau lanjut menyiapkan berkas dan menyerahkan berkas berupa ijasa sertifikat Kepada petugas Dinas perhubungan Dimana berkas-berkas itu yang akan diperiksa apakah beliau layak menerbangkan pesawat di wilayah udara Indonesia atau tidak Ketika berkasnya diperiksa lalu dikembali Beliau mendapatkan informasi bahwa Kakak Mote dilarang menerbangkan pesawat di wilayah udara Indonesia Eh sadis miris sekali Bukum Indonesia Dari sini petugas ini tidak memberikan alasan kenapa Kakak Mote ini dilarang menerbangkan pesawat di wilayah udara Indonesia Lalu Kakak Mote berpikir kembali lagi Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga beliau dilarang menerbangkan pesawat di Indonesia ini Apakah beliau ini punya catatan kriminal? Sebenarnya tidak Terus apakah beliau ini mungkin pernah bikin kerusuhan di negeri ini? Tidak Beliau berpikir-pikir lagi Oh pas Beliau ingat ketika kejadian beliau di Dengan penumpang-penumpang lainnya ditahan di Bandara Di geledah Kedapatan beliau mengenakan kaus dan gelang yang bermotif bintang kejurah Dari situ beliau berpikir bahwa Mungkin gara-gara hal tersebut yang menyebabkan beliau dilarang menerbangkan pesawatnya di wilayah udara Indonesia Jika memang betul Kalau kami orang Papua mengakui bintang kejurah itu adalah ciri khas kami Memang itu kami anggap bendera kami Ketika saya menggunakan bendera bintang kejurah Orang sudah tahu bahwa saya ini orang Papua Dan pasti juga teman-teman dari setiap daerah-daerah wilayah-wilayah di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke Pasti mempunyai ciri khas masing-masing Jadi kita tidak bisa membatasi Karena setiap warga negara mempunyai hak dan kewajibannya sama Dan kita tidak bisa membatasi Apa kemauan dari seseorang Dia mau mengenakan apa silahkan Kecuali apa yang dia kenakan itu secara tidak langsung Merusak atau mengejek atau merendahkan harkat dan martabat orang lain Nah itu bisa dibatasi Karena itu dia sangat salah dan kelewatan Tapi apakah ketika orang Papua mengenakan Atribut yang bercorak atau bermotif bintang kejurah Itu merendahkan martabat kalian Atau mengecaukan atau bagaimana Sempat kami bingung Kenapa setiap atribut yang digunakan orang Papua Yang bermotif bintang kejurah itu dilarang Selalu ditahan, selalu digeledah Kenapa, kenapa, kenapa dan kenapa Ini menjadi pertanyaan yang seringkali ditanyakan orang Papua Kepada aparat dan juga kepada pemerintah Kenapa dilarang Ini merupakan ciri khas kami orang Papua Ketika kami kemana saja Ketika kami menggunakan atribut yang bercorak atau bermotif bintang kejurah Secara tidak langsung orang bisa lihat bahwa ini kami orang Papua Tapi kenapa penilaiannya yang terlalu buruk Otak kalian yang terlalu putar-putar jauh Sebenarnya simple saja, oh ini dia dari Papua Tapi seringkali orang berpikir bahwa Dia mengenakan bintang kejurah ini Dia meminta mereka mau ini, ini, ini dan itu Sangat salah itu Malah itu secara tidak langsung kalian mengatakan bahwa Papua merdeka Ayo, Papua merdeka Secara logika kan kita bisa berpikir seperti itu, teman-teman Miris sekali hukum di Indonesia ini Semoga yang nonton video ini Mungkin ada pimpinan-pimpinan tinggi di negeri ini yang sempat menonton video ini Semoga ada efek jera untuk negeri ini Salam hormat untuk kalian semua Tuhan berkati